Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selain Sugapa dan juga Tembagapura, jalur Ilaga, Beoga, dan juga Ugimba, setelah lama dikenal para pendaki yang hendak menggapai puncak tertinggi di pegunungan Jayawijaya ini. Namun, jalur pendakian dari Sugapa lebih populer di kalangan para pendaki dan New Zealand Pass bisa kita lalui apabila kita memulai pendakian dari jalur Sugapa. Sudah kelihatan tuh lembah kuning. Tempat kita nge-camp, sana tuh udah paja jalan lagi ke atas. Mau bikin jembatan. Oh, seneng terlaki. Selamat! 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 Ada pendaki yang ikut bergerak di tali berikutnya. Oke, siap. Untuk mencegah antrian yang cukup lama saat proses memencet tebing, kami dibagi menjadi dua tim dengan retak waktu berjarak satu jam. Ini nih, karena karten piramid ini jalurnya, medannya sangat teknikal, jadi kita harus pakai alat pengaman. Kita juga saling cek satu sama lain, jadi nggak terbur-buru, semuanya aman. Setelah tim pertama sampai di tengah perjalanan, kami pun bersiap memasang harness dan mengecek ulang Jumar, memastikan semua perlengkapan berfungsi dengan baik. Kami sangat beruntung, kondisi cuaca sangat bersahabat, karena seringkali pendakian menuju karten piramid terhenti akibat badai yang bisa datang sewaktu-waktu. Hamparan tebing yang menjulang setinggi lebih dari 500 meter, menjadi sebuah tantangan terbesar bagi saya dan tim untuk bisa sampai di puncak. Kalian memanjat dengan teknik askending sangat dibutuhkan di sini. Karena hampir sepanjang perjalanan menuju summit ridge, harus menggunakan tali. Teknik ini menggunakan alat mekanik single rope technique atau SRT untuk menambah ketinggian dan berfungsi menjepit tali agar tak bisa bergeser ke bawah. Selain kesiapan fisik, tingkat konsentrasi kita akan sangat diuji saat harus bergerak menempel pada tebing dan mengikuti jalur tali. Salah satu tujuan tim ekspedisi puncak gunung karten piramid adalah membangun jembatan tertinggi di Indonesia. Untuk lebih memudahkan para pendaki melintasi jalur patahan tebing di summit ridge. Sebelumnya memang sudah ada jalur kirolean untuk menyeberangi patahan ini. Pada tahun 1992, rock hall, tim adventure konsultan, dan mapala UI adalah tim pertama yang memasang tali penyeberangan. Kemudian disusul oleh tim dari Wanadri dan menggunakan tali baja. Pemasangan bolt hanger atau pengaman tetap dan rock bolt atau bolt tebing pada permukaan batu yang dilubangi dengan bor dilakukan dengan penuh perhitungan dan kehatian. Kartens piramid dan pegunungan tengah pada umumnya didominasi jenis batuan gamping limestone dan terdapat formasi kars paling tua. Namun bentuk puncak pegunungan yang cenderung meruncing menandakan umur pegunungan itu masih relatif muda sejak terbentuknya. Pembuatan jembatan dari tiga kabel baja ini mengadopsi teknik howling dengan Z-System untuk menarik sling bajanya. Howling adalah salah satu teknik vertical rescue evacuation dengan maksud mengindahkan objek ke titik yang lebih tinggi. Jembatan tali yang membentang sepanjang 20 meter ini, instalasinya ditopang oleh batu-batuan tebing. Jembatan tiga tali ini menggunakan tali baja yang akan digunakan sebagai tijakan dan dua tali di samping bisa digunakan untuk menggantungkan karbiner sebagai safety saat berjalan di atas tanah. Ketinggalan tali ini harus benar-benar kuat dan kokoh karena akan menahan beban berat tubuh yang berbeda-beda. Puncak, mantap! Wuuuuh! Puncak saya dan teman-teman kali ini hanya menuju puncak, tapi kami ingin mempersembahkan jembatan pada dunia. Sementara sebagian tim membangun jembatan, saya dengan beberapa orang dari tim ekspedisi akan melanjutkan perjalanan menuju puncak kartens piramid. Sungguh luar biasa! Ini benar-benar pengalaman yang sangat seru dan juga menegangkan. Jantung saya tak berhenti berdebar melintas patahan di antara dua tebing berjarak 20 meter ini merupakan bagian paling menegangkan karena kita harus melakukan Tyrolian Traverse menyeberang menggantung pada seutas tali. Membutuhkan adrenalin yang sangat tinggi untuk melakukan ini, karena di bawah ini adalah juram sedalam lebih dari 500 meter. Buat saya ini perjalanan gila! Dari bawah itu naik tebing, itu udah gila. Ditambah sekarang, Tyrolian kayak gini, itu juga gila. Tapi sebentar lagi di puncak. Kalau saya nggak nyampe puncak, berarti saya yang gila. Inilah sebuah titik menegangkan dari seluruh perjalanan menuju puncak tertinggi di tanah Papua. Peperangan fisik dan batin seakan berpadu dengan hasrat untuk menginjakan kaki di puncak kartens. Dari puncak tertinggi di Indonesia! Luar biasa! Tuhan luar biasa, luar biasa ciptaannya. Luar biasa susah jalurnya. Luar biasa indah. Kartens piramid. Jaman ini kita nyampe, udah malam gelap. Susah banget. Ini kartens piramid. Ini jalurnya susah banget. Tapi salut buat temen-temen semangat ya. Juara! Mantap, Pak! Iya, tuh. Kartens! Akhirnya, seluruh rasa lelah, sakit, dan haru seakan terasa begitu sempurna. Sebuah tempat setinggi 4.884 di atas permukaan laut menjadi saksi kecintaan saya sebagai generasi muda terhadap negeri ini. Indonesia. Merdeka! Tim Gijak Petualang berhasil menginjakan kaki di puncak kartens piramid 4884 MDML. Tim Gijak Petualang berhasil menginjakan kaki di puncak kartens piramid 4884 MD.